Sebanyak 383 personil Polri diterjunkan dalam Operasi Zebra Siginjai 2021. Pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo di lapangan hijau Polresta Jambi, Senin pagi. Operasi Zebra Siginjai 2021 mulai digelar dari tanggal 15 hingga 28 November 2021. Hal ini dibuka langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo saat menggelar apel pasukan Operasi Zebra 2021. Irjen Pol Rahmat Wibowo mengatakan Operasi Zebra Siginjai 2021 ini akan fokus pada penindakan balap liar, kendaraan kenal pot brong dan truk batu bara yang melebihi kapasitas atau overload. Selain itu ditambahkan Rahmat pada gelaran Operasi Zebra ini pihaknya juga turut melaksanakan vaksinasi guna percepatan penanganan COVID-19. Sebanyak 383 personil Polta Jambi dan jajaran dikerahkan dalam operasi ini. Kapolda mengatakan dalam kegiatan ini memang merupakan kegiatan kepolisian terpusat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Polta Jambi meminta bantuan TNI, Satpol PP, dan dinas berhubungan. Bantuan personil tersebut terutama pada penindakan truk batu bara yang saat ini menjadi pusat perhatian. Rahmat juga menghimbau kepada para sopir truk batu bara agar tidak memuat atau memodifikasi angkutannya untuk memuat batu bara lebih dari ketentuan karena dapat dikenakan pidana. Kita memulai Operasi Zebra Siginjai 2021 dengan empat sasaran. Sasaran yang pertama adalah balap liar, kemudian penertifat kenal pot brong, juga kendaraan-kendaraan yang overload, serta ada kegiatan simpatik berupa peningkatan vaksinasi. Jadi sambil operasi, petugas yang melaksanakan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi. Dari kami, dari kegiatan Polda, mengarahkan 383 personil. Ini merupakan operasi kepolisian terpusat. Namun nanti dalam pelaksanaannya, kita akan juga meminta bantuan dari rekan-rekan TNI dan dinam perhubungan. Selain itu, Kapolda juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi atau Kabupaten Kota untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak dan memperlebar jalan agar tersedia kantong-kantong parkir yang selama ini juga kerap menjadi pemicu kecelakaan yang melibatkan truk bertonase baik batu bara atau CPO. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.